selamat datang di channel sukmacas semoga kalian yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah pada pembahasan kali ini saya akan membahas part yang sangat menarik antara juwan jun dari cina dan elisabeth paits dari jerman penasaran partnya oke mari kita bahas ya elisabeth paits memegang buah putih, juwan jun memegang buah hitam elisabeth memulai langkah dengan peon t4 dijawab kota f6 dan ini masuk dalam indian game yang teman teman elisabeth melanjutkan dengan kota c3 peon t5, gajah f4 peon c5 peon e3 peon pukul peon dipukul balik menggunakan peon peon a6 dengan tujuan yaitu mengontrol peta penting b5 pijab kota f3 kota c6 kota e5 peon e6 peon g3 gajah d7 gajah g2 menteri b6 Putih Rokato pendek Gajah E7 Apabila pada posisi seperti ini ya teman-teman Juwen Jun mengambil pion ini Maka akan ada jalan Kuda pukul pion Dipukul balik menggunakan pion Kuda pukul gajah Dipukul kembali oleh kuda Putih mengambil pion ini Karena Raja belum Rokato Maka gajah harus Dilangkahkan ya Ke E7 Agar Raja bisa Rokato Dicapuk titikkan benteng B1 Menteri harus mengindar Mengindar ke D4 Putih ditatuk berburu Untuk mengambil menteri Putih melangkah Benteng B7 Dengan tujuan Apabila Raja Rokato Maka kuda ini akan jatuh Dengan sebab itu Hitam Merespon dengan Menteri pukul menteri Dipukul balik Menggunakan benteng Untuk Menetralisir Ancaman benteng Kuda harus mengindari ya teman-teman Agar bisa Rokato Untuk rajanya Benteng bergeser ke C7 Dengan tujuan itu Mengancam Kuda Benteng bergeser Ke D8 Dengan tujuan itu Melakukan open Kepada Benteng Tapi ada langkah Gajah pukul kuda Dan melakukan cek Sehingga Benteng di D1 ini aman ya teman-teman Dipukul oleh kuda Oli hitam Benteng tidak Terburu-buru ya Untuk Mengambil kuda ini Dia menggeser dulu Bentengnya ke E1 Maaf Pada posisi seperti ini Keamanan raja sangat Rentang untuk mati ya teman-teman Karena yang membackup Gajah Tersebut ya itu kuda Oleh sebab itu Hitam Melakukan rokade Benteng pukul kuda Dan pada posisi seperti ini Gajah tidak ada perlindungan Oleh sebab itu Hitam harus membackup Gajahnya ya Nah Pada posisi seperti ini ya teman-teman Putih Sangat diunggulkan ya Karena memiliki dua pion Yang bebas ya Oke Kembali Apabila pada Posisi seperti ini Ini contoh yang kedua ya teman-teman Menteri mengambil Ini Maka akan ada jalan Tetap ya Kuda pukul pion Tapi pada posisi seperti ini Hitam memukul dengan Kuda Maka Gajah tetap memukul ya teman-teman Pukul balik oleh Pion Dan hitam Putih pukul gajah ini Dan apabila diterima oleh hitam Maka akan ada jalan Benteng B1 Menteri mengintar Kalau semisal dengan Pukul pion ini Maka akan ada jalan Benteng pukul pion B7 Apabila dia mengintar ke sini Maka akan ada cek Rajahnya bisa Langkah ke kanan atau kiri Semisal ke kanan Maka akan jatuh ya kudanya Oke teman-teman Menteri B6 Putih roh kata pendek Gajah E7 Kuda pukul gajah Dipukul balik menggunakan kuda Alisabot Pets melangkah Gajah Pukul pion Respon Dari Juwan Jun adalah dengan langkah Menteri Pukul pion Di B2 Alisabot Gajah pukul kuda Dipukul balik menggunakan pion Menteri D3 Dengan tujuan yaitu Membackup Kudanya Hitam roh kata pendek Benteng B1 Dengan mengancam Menteri Menteri mengintar ke A3 Diancam kembali oleh Benteng dengan langkah Benteng B3 Menteri mengintar ke A5 Benteng B7 Dengan tujuan yaitu Mengancam kuda Menteri Menteri mundur ke D8 Dengan tujuan yaitu Membackup kuda Dijawab dengan Gajah Ancam Menteri Menteri mengintar Ke C8 Dengan tujuan yaitu Mengancam Benteng Dibackup oleh Benteng yang satunya Dengan langkah Benteng B1 Pion A5 Kuda E4 Kuda F6 Kuda pukul kuda Dibukul balik Menggunakan gajah Gajah mundur Ke D6 Dengan tujuan yaitu Mengancam benteng Benteng D8 Dengan tujuan yaitu Mengancam gajah kembali Pada posisi seperti ini Alisabeth Pets Tidak Menyelamatkan gajahnya Dia melangkah Benteng C7 Dengan tujuan yaitu Mengancam Menteri Menteri mengintar ke A6 Dengan tujuan yaitu Mengadu Menteri juga Dibukul oleh Alisabeth Pets Dibukul balik oleh Jiwonji Menggunakan Benteng Gajah mundur ke C5 Pion A5 Dengan tujuan yaitu Mengadu Pion Dibackup Menggunakan Pion C3 Dibackup Menggunakan Pion C3 Pion Bukul Pion Dibukul balik Menggunakan Pion Pion 6 Dengan tujuan yaitu Membuka jalan Raja Agar lebih Bisa Luasa Melangkah Dijab Benteng B7 Gajah Bukul Di D4 Dibukul oleh Alisabeth Pets Menggunakan Gajah Dibukul balik oleh Jiwonji Menggunakan Benteng Alisabeth Pets Melangkah Benteng Bukul Pion F7 Jiwonjun Membackup Pion Dengan langkah Benteng G4 Benteng kembali Ke langkah C7 Benteng Mundur Ke G6 Elisabeth Pets Melangkah Benteng B8 Dengan tujuan yaitu Melakukan Cek Kepada Raja Raja Mengindar Ke H7 Pion H4 Jiwonjun Pion A4 Elisabeth Pets Melangkah Benteng C8 Dengan tujuan yaitu Melakukan Cek Oleh sebab itu Jiwonjun Melangkah Benteng Ke C6 Dengan tujuan yaitu Membuka Jalan Raja Oke Pion H5 Dengan tujuan yaitu Mengontrol Petak penting G6 Direspon oleh Jiwonjun Dengan langkah Pion G5 Oke teman-teman Pada posisi Seperti ini Setelah Jiwonjun Melangkah Pion G5 Apakah Teman-teman Tahu Apa Langkah Yang membuat Jiwonjun Menyerah Oke Apakah Tahu Dengan langkah Benteng Ke C7 Apabila Ditutup Ya teman-teman Tetap Cek Mat Terima kasih Teman-teman Apabila Kalian Suka Tahu Tahu Tahu